Musium Adam Tussauds di Berlin menempatkan patung lilin Donald Trump di tempat sampah setelah ia menolak kekalahan dalam pil pres Amerika Serikat. Menyadut Daily Mirror, patung lilin Donald Trump dimasukkan ke tong sampah sejarah bersama dengan tumpukan kardus dan beberapa pelakat cuitan Twitter. Patung tersebut diletakkan di tempat sampah sebelum pemilihan pada hari Selasa, 3 November 2020, karena menurut ramalan mereka, capres dari partai republik tersebut akan kalah. Manager pemasaran museum Orchide Yalkindeg mengatakan, aktivitas ini lebih bersifat simbolik mencelang pemilihan umum di Amerika Serikat. Patung Trump ditempatkan tepat di depan replika Trump Tower, di dalam sebuah tempat sampah bertuliskan Dumb Trump. Selain patung Trump yang sedang tersenyum dan mengacungkan jempol, di tempat sampah tersebut juga ditempatkan topi kebanggaannya yang bertuliskan Make America Great Again. Meski menempatkan patung Donald Trump yang ditempatkan di tempat sampah, patung presiden periode sebelumnya yakni Barack Obama tetap di tempatnya. Terlepas dari hasil pemilihan, patung Donald Trump dan tempat sampahnya kemungkinan besar akan dikembalikan ke tempat semula dalam waktu dekat. Perkiraan museum Adam Tuso pun akhirnya terungkap setelah media-media Amerika Serikat memproyeksikan Joe Biden dari Partai Demokrat memenangkan pemilihan. Menurut data yang ditampilkan New York Times, Joe Biden mengumpulkan suara elektoral 279 suara dan itu sudah cukup untuk membuatnya melenggang ke gedung putih. Sedangkan Donald Trump hanya mengumpulkan 214 suara elektoral. Donald Trump dan timnya berniat akan menggugat jika mereka kalah dan siap akan membawanya ke meja Mahkamah Agung Amerika Serikat. Donald Trump juga sebelumnya berulang kali membuat klaim yang tidak berdasar dan sudah mengklaim kemenangan sehari sebelum Joe Biden menang.